Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ardan di Skill 3 Online episode ke-19. Nah di episode ini kita mau coba ngebahas tentang gimana sih how to properly pitch your game. Jadi kalau misalkan kalian punya game, apa yang harus di-emphasize misalkan ke market ataupun ke investor gitu atau ke publisher. Nah kita bakal belajar ke salah satu game yang sangat-sangat, studio game yang sangat-sangat sukses. Jadi mungkin silahkan aja langsung masuk Mas Rahmat Imron dari Digital Happiness. Halo, halo Dan. Sorry semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Walafiat dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Om di Bandung? Keadaannya? Ya, di apa? Di studio di Bandung. Udah mulai pada ngantor ya? Ya, betul. Jadi hari ini kita more or less bakal bahas apa aja sih Om? Jadi ya basicnya sebenarnya how to pitch your game kan. Jadi di situ pitching kan bukan hanya melulu ini ya, melulu ke publisher atau investor. Pitching itu bisa dari lingkaran terkecil dulu gitu. Dan bahkan saat, ya every time sih. Jadi dari kalian awal develop sampai kalian jualan pun sebenarnya kalian harus tetap pitching gitu. Basicnya itu. Ya mulai dari kalian ngerekrut tim misalnya, kalian harus pitching ke teman-teman kalian. Misalnya satu itu, terus sampai ujungnya kalian jualan di store pun kan gimana di toko kalian itu menjual game kalian itu seperti apa gitu sih. Intinya end to end lah ya Om ya? Ya, betul. Mau kok waktu dan tempat diperserahkan Om? Oke. Oke, saya langsung mulai aja ya. Saya coba sharing. presentasi saya. Jadi di sini saya coba experience sharing how to pitch your game. Saya Rahmat Imron dari Digital Happiness. Sharing disclaimer. Jadi sebenarnya topik-topik yang ini tuh semuanya sudah ada di internet. Saya cuma sekedar mengcompile berdasarkan pengalaman saya sebagai game dev, producer, desainer, dan as a publisher juga. Jadi yang kerjaannya ya terus, terus mempicingkan game kami gitu. Semoga bermanfaat. Oke, jadi at some point or another, jadi as game developer itu kan pasti memang kita harus nge-pitch game kita. Entah itu kalian berencana untuk menjual atau tidak. Tapi ujung-ujungnya kalian harus menjelaskan ke seseorang kan. Bisa aja itu dari untuk calon pembeli game kalian. Ya, maksudnya di sini bukan circle terkecil sampai circle terbesar begitu. harus sendiri dan bagaimana kalian yang akan relate dengan penjualan game kalian nantinya. Seperti yang tadi saya jelaskan juga ke introduksi tadi, jadi from the beginning dari kita mendevelop saat kita mulai mencari team, saat kita mencari funding misalnya, dari sampai kita ke ikut pameran misalnya, sampai ujung-ujungnya, kita jualan di toko, kita harus pitching our game every time. Jadi basicnya seperti itu. Oke, saya akan coba sharing aja. Jadi di sini saya juga masih banyak belajar. Jadi basicnya saya cuma sharing aja sih. Nanti silahkan masukkan pertanyaan. Akan di apa? Ada waktunya. Oke. Jadi basicnya kadang kita juga mengalami seperti ini. Saya juga mengalami seperti ini. Nah, apalagi mungkin teman-teman di teman-teman banyak gitu yang baru lulus. Misalnya baru lulus dari perguruan tinggi ternama atau dengan nilai sumakum laut gitu. Kadang kita ngerasa bahwa gue punya konsep game yang bagus. Gue punya relasi yang luar biasa. Gue punya A dan B dan C. Sometimes kita akan melihat diri kita seperti ini gitu. Jadi bintang yang bersinar, no problem sih. Tapi actually dalam kondisi saat ini ya, actually U-nya itu sebenarnya di situ gitu. Di antara jutaan galaksi yang ada. Karena kita bersaing di antara, globally. Apalagi dengan konteks seperti ini. Ini data tahun 2018. Ada peningkatan yang luar biasa sekarang 2020 peningkatannya almost three times kalau nggak salah. Jadi kalian akan bersaing dengan ribuan game yang rilis per hari. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini untuk indie market aja. Indie market, saturasi yang ada, yang terjadi di indie game market. First thing, gue selalu mencoba mengingatkan, we need to dress up. Jadi ya understood lah ya. Gue ngerti, basicnya gue pun juga socially upward. Gue paling males ketemu orang sebenarnya. Gue orang bukan, gue basicnya bukan orang marketing. Karena kepaksa aja, nggak ada orang marketing di DH. Jadi ya urusannya ya akhirnya seperti ini. Basicnya gue juga dulu 3D Artis. Tapi at least saat kalian pitch your game itu, kalian dress up lah. Kalian at least mandi lah. Kalau nggak mandi, at least sok-kosok gigi lah misalnya. Karena, dan apa, itu the basic thing ya. Most basic thing mungkin, we need to dress up lah. Nggak perlu fancy, nggak perlu apa. Ya itu at least kalian gosok gigi, pakai dodoran, that's it gitu. Lo ketemu sama orang, lo ngobrol sama orang di situ. Second adalah, ini basic sebenarnya. Seven second elevator pitch ini untuk berlaku juga untuk semua produk gitu. Cuman disini saya akan mencoba me-highlight beberapa. Jadi, di dalam 7 detik elevator pitch itu, kalian paham kan ya elevator pitch seperti apa? Kalian di elevator, ketemu seseorang, kalian harus menjelaskan produk kalian selama 7 detik. Intinya seperti itu. Adalah, know your audience. Audience itu audiensi kalian siapa sebenarnya? Karena, saat ada beda, ada perbedaan yang cukup signifikan saat kalian berbicara dengan players, kalian berbicara dengan other developers, dengan media, pers, ataupun dengan publisher. Jadi, semuanya ada beda-beda caranya. Ini salah satu yang kita lakukan untuk draft out. Satu. Ini saya coba. Do's and don't. Jadi, basicnya misalnya, Do's. Have you ever played photo frame misalnya? Instead using obscure camera, kita bikin smart, kalian akan menggunakan smartphone. Dan ini berdasarkan Indonesian goals and goals. Yang jangan kita lakukan misalnya, kalian pernah main photo frame nggak? Kita bikin yang lebih bagus loh. Kita akan bikin game yang paling serem. All time. Jangan berjalan seperti itu. Karena sotoy. Atau misalnya, ini pendekatannya, pernah ke Bali nggak loh? Ini kebule ya biasanya. Kita bikin game loh, tentang Indonesian goals. Senjatanya pakai kamera. Itu do's. Kalau don'ts-nya misalnya, saat itu banyak sekali generasi zombie. Ini masuk sebenarnya. Are you bored of zombies? We're making a game without any of it. Jangan kayak gitu juga. Karena, basically, itu adalah market kalian juga. Market horror. Jadi, terus ini yang terakhir. Dread out. Gue ngejelasin dread out waktu itu ya. It's our love letter to classical survival horror fatal frame. Itu adalah, fatal frame adalah sumber inspirasi kita. Itu surat cinta kita. Kita bilangnya love letter. Yang jangan kita lakukan adalah, misalnya ketemu, main game horror sekarang, sucks. Kita akan bikin game yang survival horror banget deh. Kita balik ke basicnya gitu. Janganlah seperti itu gitu. Jadi, moga-moga paham ya. Jadi, ada do's and don'ts saat kalian melakukan itu. Selanjutnya, akan saya coba share contohnya ini lebih in-depth lagi sih. Ke basic premise, misalnya. Jadi, as easy as it sounds, being generic and referencing other games works will be better. Maksudnya gini ya. Jadi, mungkin segampang aja deh. Segampang as easy as it sounds. Jadi, semudah, segampang, dan kadang mereferensikan game yang ada itu bisa it works well. Contohnya, Fatal Frame and Silent Hill had a baby set in Indonesia. Itu adalah Dread Out 2. Terus ada contohnya lagi, misalnya a pixel version of Harvest Moon. jadinya siapa? Starry Valley. Selanjutnya, A Mobile Version of Dota. Jadinya apa? Mobile Legends. Jadi, hal-hal seperti itu ya. Jadi, saat kalian pitching, bikinlah as easy as it sounds, being generic dan referencing other games. Kurlap seperti itu kurang lebih. Next, know your audience lagi, balik. Ini masih kita bahas 7 second elevator pitch-nya. Let's say, kita ketemu dengan players. Kadang, kalau kalian ketemu player, player itu gamers, pasti akan sangat mendetail mereka menanyakan. Wah, ini levelnya, berapa level nih? Ini bossnya kok kayak begini sih? Bahkan, sometimes, itu akan sangat annoying. Buat kita developer, perlu tahu apa sih? Lo bisa cuma main game. Enggak main, jangan seperti itu. Don't underestimate them. They are actually who paid your bill. Mereka yang yang dasarnya nanti akan menghidupi kalian karena mereka yang akan beli game lo. Dan perlu difahami juga bahwa sometimes, itu akan jadi fanbase kalian. Yang akan loyal fanbase kalian untuk membantu dipromosi masuk ke community segala rupa. itu tadi players. Next. Developers. Jadi, penting kita apa? Terbuka dengan teman-teman developer gitu. Teman-teman developer pasti ngomongnya masalah teknis gitu. Eh, lo pakai engine apa? ini apa? Jadi, sharing antara developer itu penting saat yaitu tadi. Satu, misalnya untuk kalian cari team. Kedua, akan banyak hal teknis yang bisa kalian ambil manfaatnya gitu. Solusi-solusi yang mungkin tidak terpikirkan saat kita bertemu dengan orang yang sesama developer mungkin dia akan memberikan saran yang sangat baik. Gitu. Ini mungkin kita ngomong-ngomongnya masalah teknis ya biasanya kalau developer. next. Press. Kita ngomongin ke press. Jadi, orang press itu menarik si unik gitu orang-orangnya itu. Jadi, kadang kalau ini dilihat ada gambarnya ada the 90s, the zeros tahun 2000-an sampai di tahun 2010-an. kan beda-beda itu sekarang gitu. Zaman sekarang, wah game lo rasis ya, atau game lo apa namanya, seksis ya, atau game lo kurang ini deh, kurang SJW gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Itu pers. Bahkan kadang untuk di pers pun kita juga harus memikirkan bahwa ini contohnya ada ini untuk game Mario, bahkan untuk di testnya pun ada mode opsi game jurnalist mode. Karena basically, mereka basically casual gamers. Casual gamers itu dalam arti mereka main game banyak sekali gitu, library-nya luar biasa gitu. Tapi, yang sangat di, perlu digarisbawahi, opinion mereka itu sangat penting buat, buat nge-boost dan nge-promote game kita. Hopefully, bisa dilakukan dengan gratis. Kadang-kadang, media kalau misalnya kita udah bisa menjalin koneksi yang baik, mereka akan willing to promote your game free. gitu. Jadi, dan kadang misalnya kalau sama media, sama jurnalis gitu, mungkin pendekatannya beda. Bahkan, ada beberapa pendekatan yang mungkin lebih menarik ke mereka, kalian jangan ngomongin teknis gamenya, kalian menceritakan tentang background dari game itu sendiri. Mungkin personal, yang lebih personal gitu, cerita-cerita personal gitu. pendekatannya bisa seperti itu, gitu. Oke, misalnya dibuat di sini, gitu. Gue tuh dulu punya masalah ini. Itu akan jadi sangat menarik buat para media atau jurnalis. Jadi, sometimes telling your personal stories is better than talk about the game itself. Kurang lebih seperti itu. Next, publishers. Ini ada meme game publisher, game developer, pro-employee indie game developer. Basicnya, kalau game publisher itu, kita pasti mereka akan melihat rekam jujak digital, gitu. Jadi, ini akan, mungkin ini akan jadi challenge buat teman-teman yang baru bikin game dan belum ada game yang pernah rilis di sebelumnya, gitu. Soalnya mereka akan pasti, lu pernah ngerilis game gak sih? Berapa banyak? Terus salesnya gimana? Atau misalnya gak seperti itu? Atau lu pernah kerja di mana kek? Lu pernah kerja di game industri gak? Gimana tim lu? Lu pernah dapat awards gak? Atau achievement atau bla-bla-bla, gitu. Jadi, mereka akan lebih fokus ke situ daripada ke gamenya. Sometimes ya. Jadi, commonly mistaken by developers, biasanya mereka saat pitching lebih ke fokus ke technical, gitu. Mereka mainin, nunjukin ke si publisher itu dengan demonya, loading screennya masih lama, gitu. Terus, mereka ngebahas teknis, gitu. Oh, game kita ini bisa, bisa apa namanya, bisa fast travel langsung ke beberapa lokasi atau dengan kita menggunakan bla-bla-bla, lebih ke technical details. Kecuali, memang, kalau fitur game kalian itu memang, fiturnya memang di technical, no problem. Kalau kalian nge-highlight itu ke publisher, misalnya, contohnya kayak, apa ya, game yang terakhir itu misalnya, gitu. Carrying, kita menggunakan simulasi, fisik simulasinya begini-begini untuk merepresentasikan monsternya supaya lebih fluid, bla-bla-bla-bla. Itu penting untuk kita pitching ke publisher kalau misalnya game kalian highlight-nya di technical. Oke. Next. Next adalah copywriting atau creative writing. Jadi, finding the right words to hook your audience. Jadi, pemilihan kata itu penting. Salah satu, ini salah satu contohnya. Saya nggak bisa ngasih contoh yang lain ya. Jadi, saya cuma ngasih contoh apa yang sudah kita lakukan, gitu. Ini waktu kita back in 2013, 2013, kita Indiegogo. Disini gini, experience Asian horror in video game's form. Plan ahead in funding the project's full release and leave your mark within the game. Kenapa ini saya highlight Asian horror, misalnya. waktu itu kita pilih kata Asian horror karena kita melihat ternyata nggak banyak orang itu yang tahu Indonesian horror, Indonesian horror itu kayak apa. Nggak tahu. Kalau Asian horror, mostly mereka paham lah. Mereka nonton The Grudge, mereka nonton The Ring, kayak apa. Oh Asian horror, berarti yang kayak gitu. jadi lebih broad, lebih general kita pendekatannya waktu itu. Experience, rasakan, pengalami, alami Asian horror di dalam bentuk video game. Plan ahead, ini saya highlight juga. Instead of using help us to fund, kita menggunakan kata plan ahead. Plan ahead itu modelnya apa ya, kayak kalau secara semantik kalian akan melihat line ahead itu ayo barengan, kita mengajak gitu kan, kita mengajak. Positif kelihatannya, bukan kita meminta gitu, ayo kita bareng-bareng sama-sama untuk ngebantuin project gue di di sini. Dan leave your mark within the game. Bukan bukan lo bantuin game gue, lo bantuin deh game gue ntar lo dapet reward kok. Intinya sebenarnya sama seperti itu, cuma ini pemilihan copywritingnya aja. Leave your mark within your game. Jadi, kalian meninggalkan jejak di game kita. Intinya seperti itu. Jadi, pemilihan copywriting dan creative writing itu harus dipertimbangkan juga. Kalau kalian memang, basicnya gue juga Indonesia, gue juga gak fluent English. kalian pakailah jasa teman kalian untuk proofread segala macam. Next. Unique selling points. Yang perlu kalian highlight juga how to pitch your game-nya adalah kalian harus menunjukkan unique selling points dari game kalian. Finding what makes your games unique and differentiate with others. Jadi, kita harus cari uniknya apa sih dibanding game kita yang lain. Ini salah satu contohnya. Kita dulu selalu dibilang bahwa kita oh, Dreadhought mau plug nyontek abis total frame. Ada bold difference between plagiarism sama inspiration. Makanya kita selalu bilang bahwa it's a love letter to total frame. Karena kalau plagiarism kan kita contact sepenuhnya kita masukkan ke dalam game kita. Sedangkan inspiration kalian bayangin aja gitu kalau semua dibilang plagiat ya dari game first person shooter pertama dari Wolfenstein 3D sampai sekarang udah ada ratusan atau bahkan ribuan game first person tembakan. tapi semuanya punya identitas sendiri. Itu yang namanya inspiration. Tapi basicnya balik lagi ke yang tadi jadi ini adalah masalah gimana kalian menampilkan unique selling point dari produk kalian. Next adalah visual presentation. Karena pada dasarnya kita adalah manusia visual jadi ada baiknya kalian juga mempertimbangkan visual. Jadi gunakan bahasa visual daripada kalian baca teks yang jumlahnya ribuan teks gitu orang sakit mata lebih baik kalian menggunakan visual sebagai bahasa bentuk presentasi kalian ini salah satu yang kita pakai untuk menunjukkan fitur dalam game. kalian bisa pakai gif kalian bisa pakai image pun juga gak masalah gif lebih baik karena dengan beberapa gif aja disini kalian bisa tahu fitur game yang akan ditampilkan seperti ini seperti ini dan seperti ini. Oke next ini saya akan ngebahas mengenai good trailer versus so-so trailer coba ya kita lihat aja sama-sama trailer direct out di tahun 2014 test test com di Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selanjutnya, coba saya putarkan, ini yang Dreadout 2. Saya ulang lagi ya. Terima kasih telah menonton. 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 lakukan dengan video ini ada satu video lagi video internal kita waktu kita coba teaching ke beberapa publisher dan ini video ini pun sempat jadi problem ini frame ratenya kok turun ini resolusinya apakah kayak begini gitu cuman kadang ini penting untuk ini ini sebenarnya vertikal size demo kita cuman kita rekam kedua menit untuk nunjukin fitur aja Oh Linda bisa jalan-jalan bisa malem ada NPC kurang lebih seperti itu explore sleepy little town night and day Oh TV bisa di ya kita nunjukin fitur-fitur kita ada NPC ada kita bisa ngobrol kurang lebih seperti itu kemudian kita ngomongin side quest di sini ada fitur side quest side quest yang basicnya ini adalah seperti Dreadout 1 eh lawan hantu gitu misalnya kita lihatin Banish goes with smartphone equipment classic great-out style ini konsep Dreadout 2 awalnya akhirnya masih seperti ini masih Dreadsoul jadi dulu masuk ke realm yang satunya kita mendesainnya agak lebih fighting seperti ini cuman akhirnya kita kita di kita ganti dengan yang yang rilis sekarang Oke jadi selanjutnya ini standar ya after the pitch ya kita harus menge-establish follow-up relationship dengan siapapun yang kalian sudah pitching tapi di sini poinnya adalah intinya tetap value value your game maksudnya di sini kalian adalah ujung-ujungan tetap kalian yang nge-develop kalian developer dan saat kalian ngomong dealing with other publisher pun kalian harus menentukan juga gitu masalah menentukan waktu untuk diling ya seperti apa gitu kurang lebih seperti itu poin of share-nya adalah developer mostly are socially awkward jadi kita ya seperti yang saya jelaskan tadi kita semua developer biasanya memang paling males ketemu orang jadi kita paling males ngomong sama orang jadi itu tapi harus tetap kita lakukan jadi kita harus terus practice pitching is like dating jadi kayak pacaran pitching itu jadi kalian jangan harapkan saat kalian pitching misalnya ke publisher kalian langsung dapat publisher kalian langsung dapat investor bukan seperti itu jalannya jadi you're likely not going to succeed with your first pitch intinya seperti itu intinya adalah it's all building trust networking dan confidence oke jadi paling ini udah kelebihan ya 10 menit thank you save point check perjalanan masih panjang good luck with your project banyak sekali di internet artikel-artikel yang menarik salah satunya dibawahnya dia dari kalian cek di gamasutra di gamesindustry.biz dan banyak sekali jadi silahkan i don't do social media tapi kalau kalian mau kontak di email saya ini ada email saya kurang lebih seperti itu sih terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangannya saya balik lagi ke Ardan silahkan dan kita bakal coba mulai Q&A nih siap kalau misalkan kalau misalkan hal-hal apa sih yang biasanya juri benci saat pitching apa om mungkin dia mau nge-pitch ke juri atau ke kompetisi misalkan kalau dibilang benci ya enggak kali ya maksudnya paling males ya paling males ya presentasinya berantakan gitu maksudnya apa tulisan doang gitu selalu ngejelasin latar belakangnya itu tiga halaman tulisannya kecil-kecil atau kurang lebih seperti itu sih gitu kalau intinya itu aja sih kalau masalah sebenarnya tadi saya bilang kayak misalnya masalah dress up itu sebenarnya not necessarily cuman itu akan membantu gitu saat kalian masuk dengan mood yang seger semangat gitu kadang soalnya ya gue ketemu publisher pun publisher kan gue misalnya pitching ke publisher ketemu publisher itu udah ketemu ratusan orang gitu setiap hari dan dia mungkin ngantuk gitu kan capek gitu itu wajar gitu kalau ya kok publisher gue gak merhatiin gue gini sih dia malah nguap mulu gitu itu wajar lah gitu gak usah baper juga gitu cool aja gitu yang penting dari kitanya sih moodnya harus start from us first gitu karena sama aja kayak daftar kerja gitu-gitu juga kan maksudnya kayak ada first impression nya juga kan in the sense emm oke next question oh bahasa inggris nih om what do you think about GDD for playstation partner? what should i do? iya kalo actually gue sendiri juga bukan playstation partner ya at point today gue di DH sendiri belum jadi official partner nya dari playstation as you might not know officially playstation masih belum bisa masuk ke Indonesia kan that's true that's true tapi kalo GDD itu akan ditanyakan itu akan ditanyakan untuk ke fase selanjutnya biasanya when your publisher is very interested in your game they will ask your GDD dan GDD pun itu gak perlu fix ya it's not necessarily 100% fix you can just to be decided for some points gitu jadi it's a live document actually but GDD is really important as well ya emang GDD sebenernya kan intinya kayak nangkep kira-kira visi dari game nya itu seperti apa dan seberapa detail dari IDE nya itu kasih kalo misalkan kalo misalkan kan banyak nih game Indonesia di switch gitu misalkan is it different gitu ketika kita nge misalkan ngebuat GDD as usual kan banyak tuh misalkan template-template GDD yang di internet dengan yang dikasihin ke Nintendo tuh atau ke publisher yang segede itu tuh beda banget gak sih om? atau like sebenernya yang 11-12 aja sih? sebenernya tergantung game lo tergantung game kita ya maksudnya game yang lo kayak gimana gitu kalo game lo ya tergantung game ya pasti misalnya multiplayer ya kalian misalnya gamenya single player ya ya terus ya ya basicnya balik lagi sih ya itu tadi lu present unit uniknya game lo gitu-gitu yang penting dapet essence dari game game yang kita buatnya gimana ya om ya betul next question pak producer sesudah menyusun pitch yang keren nih apakah ada kiat-kiat memilih publisher yang cocok mungkin selain nominal funding? pasti ya jadi beberapa publisher itu apa namanya mereka punya core product contohnya kita juga pernah 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 apa apa ya lugu jadi kita masukin game ke yang bikin worms kalo gak salah publisher team 17 team 17 itu team 17 dari UK itu kan mereka bilang wah yuk gue tertarik sih sama game lo tapi kayaknya lo salah deh masukin ke guru misalnya gue dulu sotoi gitu gue masukin ke apa ya yang bikin simulation jadi fokusnya simulation gitu loh jadi itu gak akan gak akan cocok juga buat core produknya dia gitu jadi ada beberapa publisher yang memang fokus base gitu kalian kalo ngeliat beda ya beda ya kalo misalnya ada beberapa itu sebenernya lebih baik sih kalo misalnya ke horror itu ada beberapa yang memang khusus horror atau action gitu atau yang memang bener-bener casual based intinya milih seperti itu sih masalah nominal funding sih relatif karena to be honest saat kita bertemu dengan beberapa publisher akhirnya kita tetep balik lagi mencoba merilis kita nge-publish sendiri karena ada beberapa pertimbangan sih untuk PC ya at least gitu ternyata mungkin spending marketingnya gak terlalu signifikan misalnya jadi karena kalo publisher pasti urusannya marketing ya marketing dan minimum guarantee nya bisa misalnya terlalu kecil atau terlalu gede terus kita yakin gak ya gua bisa target sebenernya itu kan utang kalo MG kan jadi itu harus nanti dipotong dari dari sales itu sih kalo memilih publisher aim kita memang kalo kita basicnya ini ya masih masih di tahap unknown developer gitu kita jangan harap juga kita mau di publish sama Bandenamco atau Capcom gitu itu another story lah gitu karena mereka juga targetnya udah beda salesnya gitu misalnya EPI nya itu beda gitu gua gua lucu juga itu kalo misalnya dulu siapa ya kok media sekarang namanya jadinya siapa sih aduh lupa gua itu wah ini target lu kekecilan gitu buat dia iya sih kekecilan gitu tapi ini kan target realistis gitu target lu kekecilan gitu kalo lu cuman target misalnya sejuta dolar gitu ya itu beda-beda sih masing-masing itu sih kebayang malah maka mereka ngerasa gak yakin ya kayaknya lu belum sampai level kita deh gitu ya sih kayak gitu-gitu deh betul tapi intinya terkait dengan pertanyaannya Alice kalo tambahan dari aku ya pasti dilihat juga dari Halo 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 ya udah-udah kalo dari aku sih intinya ya dilihat aja game-game yang mereka publish tuh kayak gimana kalo mirip coba di apply kalo engga ya coba cari yang lain intinya rule of thumbnya mungkin gitu kali ya ya dan yang penting sebenernya ini sih networking gitu jadi lu lu udah ngetok pintu sekali kenalan lu nanti untuk next game project lu lu bisa ketok lagi gitu oh iya dulu pernah lu pitching ini ya gitu gimana sales lu itu lebih enak sih gitu karena memang iya sama-sama ujung-ujungnya duit ya ujung-ujungnya bisnis gitu publisher pun gua mau ngularin duit segini sama non-developer mereka juga pasti mikir gitu iya mau ngasih MG juga balik gak ya gitu karena resikonya ada di mereka betul-betul next question pak publisher wah ini tim sendiri nih yang nanya nih titipan kasih tips pitching epic mega green dong kata Om Tri pitching epic mega green epic mega green epic mega green itu kita dua kali apply eh kita apply tiga jenis project yang berbeda dua kali apply baru di approve sekali jadi intinya itu karena banyak banget yang apply tipsnya sebenernya sama aja kayak misalnya kita kita piting ya intinya ya apa mungkin kalau kalau DH kasusnya waktu itu kita bilang bahwa epic lu di kita itu udah pake eh unreal itu dari tahun 2017 loh gitu kayaknya orang Indonesia belum ada deh yang pake unreal gitu lu kalau kasih grants ke gue gue akan promote unreal kasarnya seperti itu lah itu bahasa bahasa gobloknya seperti itu lah jadi kita bilang bahwa eh kita switching dari unity ke unreal itu dari tahun 2017 gitu terus kita melihat bahwa unreal itu potensialnya seperti ini seperti apa dan ujung-ujungnya tetap rekam digital rekam jejak digital kita sudah melakukan A sudah melakukan B terus ya begitu sih basicnya sama aja mau ya cuman kalau epic mega grants itu banyak banget sih yang yang masuk dan karena apa mereka juga ada di ada poin-poin beda-beda ya untuk edukasi untuk teknologi untuk games untuk macam-macam untuk enterprise itu beda jadi kalau ya itu tadi basicnya kita pun tiga kali tiga kali dua berarti enam proposal yang kita submit selama setahun itu kita baru di proof satu akhirnya kita dapat epic mega grants gitu mas itu around berapa sih value-nya kalau ke games epic mega grants itu dari 5.000 dolar sampai 500.000 dolar masih tapi gue gak mau gak bisa ngomong ya kita dapatnya berapa iya gak apa-apa maksud tau kan yang pengen tau siapa tau kayak ah pada cuma berapa gitu sip sip next question Hafiz tanya nih ketika pitching face game masih dalam ideation atau high concept apakah bisa diterima atau gak nah itu kalau pitching kan untuk ideation ya perlulah kalian tetap harus pitching kalian pitching ke tim lah minimal kalian nyari tim yang ngebantuin kalian itu kalian harus pitching kan kalian harus bikin kalian harus ngejelasin ke ke calon tim lu gitu kan yang wah gue ini programmer jago nih gue pengen ngerekrut dia nih dia mau gak ya ngerjain game gue nih visi gue kayak gini gitu itu harus kalian pitching kan juga kan jadi ya itu tadi makanya how to pitch your game kalau gue bilang judulnya ini memang lebih general gitu dan ada tingkatannya dari awal sampai kalian mau pitching ke publisher kalian pitching ke user gitu gitu sih gak masalah ya memang harus di pitching gitu untuk dari fase game yang masih ideation pun masih di pitching gitu untuk ke ke tim lah minimal gitu untuk selanjutnya kalian pitching ke inkubator misalnya itu kalian pasti akan ada milestone selanjutnya harus ada alfanya sorry ada prototipnya mulai disitu POC gitu ya betul ya mungkin aku nambahin dikit sih untuk yang ini intinya buat ideation at least kelihatan lah misalkan ini kalian sebenarnya mau bikin game apa itu tergantung dari fase-fasinya tadi yang udah jelasin sama Om Imron so far apakah setiap pitching butuh gamenya itu depends on kalian pitching ke siapa ya ya Om mohon mohon next question Melvin Tank games saya kan solo developer Om ada forum khusus mencari publisher game atau game publisher bakal yang nyari kita kayaknya jarang deh game publisher nyari kecuali ya tergantung ya tergantung kalau kalian tiba-tiba kalian keluarin demo terus download sejuta gitu atau traksi kalian bagus itu publisher mungkin bisa terlihat gitu forum khusus nyari publisher game sebenernya gini sih kalau kalian aimnya itu sebenernya jangan ke publisher dulu kalau menurut saya jadi aimnya itu create produknya dulu jadi di produknya itu dulu baru nanti itu akan apa namanya berkembang selanjutnya soalnya saat kalian tapi memang kalian harus pitching dari awal sih gue lagi ngerjain ini gitu biasanya kan banyak tuh di forum mungkin ada yang ngebantuin secara sukarela mungkin ada yang dan disitu progress progress kelihatan disitu gitu kan jadi kalau dibilang publisher bakal nyari kalian bisa aja ya tapi itu next step ya gitu kurang lebih seperti itu sih dan gitu jadi fokus ke game-nya dulu deh produknya dulu gitu jangan fokus nyari publishernya dulu gitu at least apalagi kalau di level publisher itu kalian kalian harus karena publisher bukan hanya nyari produk yang bagus gitu intinya mereka harus nyari produk ini laku atau enggak gitu kan terus kalian ini bisa sesuai dengan schedule gak menyelesaikan produk ini gitu kalau molor-molor iya juga ya gitu-gitu iya that's true intinya sama hal yang dilakuin sama Om Kris gak sih yang kayak suka di sosmed suka oh ini kita lagi ngerjain ini loh gitu terus kayak betul dapet ini dan sebagi-sebagainya next question pak producer nah Iqbal nanya gimana sih cara dapat kenalan publisher internasional bro kalian tuh sebenernya gak perlu kenalan kalian search aja kalian tembakin tuh satu banyak sekali gua mungkin next time gua ini deh lu harus ada khusus untuk ke publisher sebenernya tapi di internet itu ada semua loh makanya itu tadi saya ngeliat kalian coba deh kurangin baca gosip kurangin ngepoin instagram mantan kalian coba fokusnya lebih ke ya itu masuk ke ahal produktif ya om yang produktif gitu baca ya di game industry itu akan banyak list gitu misalnya dan disitu pun mereka kadang open submission loh open submission jadi lu ada game lu pitch ke gue lu ada game pitch ke gue itu satu ya di internet itu ada itu paling murah paling gampang tapi ya jangan tapi ya jangan kalian spam juga karena itu nama kalian wah game kalian belum apa-apa gua pengen ketemu sama devolver gitu kan lalu devolver gua ini ada game konsep kayak begini begini-begini ya di langsung di mark email kalian spam gitu trash gitu kan jadi iya gitu jadi kalau kalian sudah kalian itu perlu nanti kalian list lah itu dari internet itu ada banyak publisher itu kalian list kalian siapin gitu next gue akan target ini nih mereka nih gitu cuman in the meanwhile beresin dulu produknya gitu lu siapin dulu presentasi yang bagus gitu jangan cuman say hi dan atau misalnya cuman ada ide kalian bilang bro gue punya ide gaming seperti ini seperti ini lu mau gak publish siapin lu gitu kan dan itu ada banyak ratusan ribuan seperti itu gitu di email mereka pasti yang kedua ya exhibition kalian di exhibition kalian ikut exhibition bisa cari yang gratis bisa cari yang di support sama pemerintah atau misalnya kalian bayar nah disitu kalian networking gitu kalian akan kenal dengan publisher kurang lebih seperti itu setuju setuju intinya gak selalu harus bener-bener kenalan one by one ya kasarnya di internet bener-bener udah ada dan ya bener aku juga sempet lihat-lihat kayak lagi nyari game nih kayak gini bahkan kayak di twitter kalau pun gak ngurusin yang trending topiknya gitu ya misalkan nge-follow developer-developer game itu kadang suka oh saya publisher nih lagi-lagi nyari game tentang misalkan visual novel atau apa itu kan kadang lebih produktif ya betul Sip mungkin ini kayaknya itu pertanyaan terakhir ya mungkin silahkan oh ada lagi ya oke sip terakhir ya berdasarkan pengalaman nih Ong biasanya satu sesi pitching itu berapa lama sih 10 menit 10 menit tuh 10 menit agak lah mereka juga bosen jadi 10 menit kan jadi kadang makanya itu tadi ada 7 second kalian jelasin lu bahasa-bahasinya semenit 7 second eh eh bahasa-bahasinya 30 detik kalian pitching ngomongin produk lu 7 detik terus abis gitu lu liatin video 2 menit ya 10 menit sisanya bahasa-bahasi gitu kapan ketemu lagi atau apa lu butuh apa dari gue ya gitu sih paling lama itu juga 10 menit i see nah aku pertanyaan terakhir nih Om eh pak producer gak ada lagi nih pak oh gak ada ya pertanyaan dari aku sih pak terakhir ehm kira-kira ehm ehm hal apa nih gimana nih ehm Mas Imron terhadap game-game Indonesia kan udah udah lumayan banyak yang bagus nih mungkin ada petuahnya sedikit terkait pitching atau gimana hahaha ya gak ya apa ya ya gak masalah sih ya intinya ya itu tadi kalau saya sih kalau ini konteksnya materi saya ini ya mungkin ehm mulai kalian keluarkan jangan apa ya jangan disimpan di harddisk lah code kalian atau ide game kalian coba mulai di implementasikan mulai cerita mulai ya itu tadi mulai pitching mulai mulai pitching nyari temen mulai pitching nyari ehm apa tim terus kemudian mulai mungkin ada inkubator lah hanya ikut-ikut seperti itu gitu start dari situ gitu jadi urusan dapet publisher gede atau ntar itu mah nanti sih kalian belum tentu juga dapet publisher gede ehm apa ya belum tentulah gitu itu urusan ntar lah gitu yang penting adalah produknya dulu gitu begitu sih sip sip thank you om nah ini kan mumpung-mumpung inkubasi nih jadi abis dari sini tuh ada IGSI nih om jadi aku mau ngasih tau ke temen-temen jam 4 bakal ada sesi ehm dari boy yang mirip-mirip sama om Imron tapi gak bahasnya lebih ke investasi di apa kalau gak salah ada investasi good or bad something gitu itu bisa dilihat di cek di nanti abis dari sini jadi silahkan temen-temen kan ini udah tau nih kita gimana cara nge-pitch nah abis itu nanti boy bakal ngejelasin tentang gimana caranya nge-maintain ehm investasi investasinya itu kayak gitu thank you banget ya om Imron buat sama-sama ya mungkin sekian aja episode kali ini thank you banget udah dateng terimakasih mas Imron sukses buat rate outnya jangan lupa karena hari ini kayak gue mau beli hahaha hahaha lu belum punya dan gue kirimin deh simkinya siapa amat lu hahaha angga kan mensupport gue ehm oke thank you thank you ehm sip sip thank you semuanya dadah dadah hanukar well iya iya sez실히 aboh r Terima kasih.